Buya, barangkali untuk melengkapi dari apa yang disampaikan oleh Prof. Mulana tentang bumi berputar, kemudian juga bumi itu memiliki paku-paku dan bergerak. Seperti itu, logikanya seperti apa Buya? Oke, ada dua pertanyaan tadi. Pertama tentang seorang melakukan kesalahan, lalu diazab semuanya. Ini juga ada terdapat di dalam Al-Quran. Jadi nanti yang diisiksa itu bukan khusus orang yang salah, tapi yang tidak bersalah juga, terbiasa semuanya. Sekalipun nanti di akhirat nanti tidak ada namanya dosa kolektif. Dosa itu personal sifatnya. Tetapi azab di dunia ini karena ulah seseorang, maka semuanya menjadi kena semuanya. Ini firman Tuhan mengatakan surat Al-Anfal, dicatat ayat 25. Nanti tidak akan mengenai khusus orang-orang yang walim saja. Yang walim wakena semuanya. Nah, makanya disitulah diperlunya adanya kebersamaan kita dalam bermasyarakat itu. Jadi tidak bisa sendirian, masih bersama-sama. Makanya Allah mengatakan, Wata'wanu al-biri wa taqwa itu kebersamaan penting. Keselamatan, jangan sendirian dong, masalah sendirian. Sehat masa sendirian? Tidak bisa dong. Pak Afkar ingin sehat. Silakan rumahnya, dipel rumahnya dengan baiklin sehari lima kali. Masaknya, kangkungnya direbusnya empat jam supaya bakterinya mati semuanya. Gotnya, silakan pakai keramik semuanya. Semuanya, silakan. Tetapi rumah Anda di tengah-tengah perkampungan, sebelah kanan kena kolera, sebelah kiri kena tipes, di depan rumah kena HIV-AIDS, di belakang rumah kena corona, dijamin tidak akan sehat. Tidak. Tidak bisa, harus bersama-sama sehatnya. Ini kan dasar pemikiran kesehatan masyarakat kan seperti itu, ini ada ahlinya nih. Betul nggak gitu? Iya, iya. Kemudian juga Anda bisa nggak hidup senang kaya sendirian? Nggak bisa, harus berbelah-belah sama-sama. Ketika mobil Anda ada 10, ada Roros, ada Bentley, ada segala macam, Aston, ada Baby Benz, segala macam. Rumahnya, kalau malam bermandikan cahaya, makan semuanya, di tengah sekitar orang-orang yang kelaparan. Dirampok nggak kira-kira? Dirampok. Seperti itu. Jadi artinya kita seling menurut tawassobel hakiwa, tawassobel sobat bersoalanya. Jadi itu juga merupakan satu kewajiban. Nanti ada satu ketika, umat manusia atau orang itu dimasukkan ke neraka. Rajanya zolim masuk ke neraka. Rakyatnya juga dimasukkan ke neraka juga. Lalu mereka protes. Wah Tuhan, kenapa kami dihukum? Yang zolim kan raja kami. Kami kan mazlum. Dosa kami apa? Yang zolim kan rajanya. Kami kan rakyat di zalimnya. Kenapa? Apa dosa kami? Dijawab. Dosamu adalah karena engkau tidak melawan kezaliman. Di situ kebersamaan kita dibangun. Nah itu. Kemudian, bumi tidak bergoyang. Bagaimana tidak bergoyang? Bumi kan berputar. Ini sesungguhnya sebetulnya bukan begitu. Bumi berputar sendiri pada porosnya. Ya, disebut dengan rotasi. Dan bumi juga mengelilingi matahari. Disebut dengan revolusi. Dulu orang beranggapan bumi sebagai sentra. Sebelum Kopernikus, sebelum Galileo-Galilia. Ya, ribuan tahun lamanya orang punya persepsi bahwa kita sebagai sentra. Tata surya kita ini bumi sebagai pusat. Matahari yang mengelilingi. Secara logika, jarak antara bumi dan matahari itu 200 juta kilometer. Ketika matahari mengelilingi bumi, berapa kecepatan matahari yang mengelilingi? Ini tidak ada mungkin dan tidak masuk akal. Pasti akan hancur, akan musnah matahari itu. Dalam 24 jam, matahari akan muncul pada titik yang sama. Jadi teorinya adalah ketika ini bumi tetap stabil dan matahari berputar. Jaraknya 200 juta kilometer dari bumi dikalikan dua. Kan garis tengahnya. Jadi berapa kecepatan itu? Melalui kecepatan cahaya. Tidak mungkin masuk akal. Makanya yang logikanya adalah bumi yang berputar. Dan berputarnya olang aliks yang menemukan musim panas, musim dingin. Sekali-kali kutub utara yang lebih banyak mataharinya, sekali-kali kutub selatan dan sebagainya. Yang semacam itu. Nah, adapun bumi itu sendiri apa yang dimaksudkannya. Kita lihat dalam ayat Al-Quran. Kul siru fil ardi fanduru kaifa bada'al khalq. Katakanlah bahwa silakan berjalanlah fil ardi di bumi. Wanduru kaifa bada'al khalq. Dan diatakan bagaimana perciptaan dimulai. Siru fil ardi berjalanlah di bumi atau di atas bumi? Fil ardi atau alal ardi? Fil ardi. Kita ini di bumi itu di atas bumi? Di bumi? Di dalam bumi. Pesawat yang terbang di atas itu di dalam bumi itu di atas bumi? Di dalam. Di dalam bumi. Karena bumi yang dimaksudkan ini adalah bukan hanya tanahnya. Tetapi lapisan mantelnya, atmosfernya itu semuanya melingkari bumi. Satelit pun ada di dalam bumi. Sehingga apapun dalam bumi, dia akan berputar bersama bumi dalam momentum yang sama. Ketika kita berada di dalam gerbong kereta api, kereta itu cepatnya 120 km per jam. Maka semua yang ada di dalam gerbong juga berjalan bersama gerbong dengan kecepatan yang sama. Yaitu 120 km termasuk korek yang saya kantongi juga berjalan juga. Jadi jangan berasumsi kita berada di luar kereta, tapi kita di dalam kereta. Kalau kita hanya berada di atas pohon, ada kereta lewat, lalu kita lempar lokomotifnya, lalu akhirnya melencong, akhirnya menimpa gerbong yang kedua. Yaitu karena kita hanya diam. Tetapi ketika kita hanya berada di dalam kereta, maka ketika korek ini jatuh, maka jatuhnya lurus, tidak akan melencong. Karena korek juga sama berjalannya, disitulah persoalannya. Jadi artinya ketika kerak bumi itu bergerak, itu akibat karena rotasi bumi yang terus menerus, maka terjadi pergerakan lempengan-lepengan itu. Yang membuat benua-benua yang tadinya Amerika dan Afrika itu menyatu, terusan Panama dengan Senegambia, itu kita masukkan sama, termasuk Afrika, semuanya sama. Dan binatang-binatang juga sama di Amerika Latin dengan yang ada di Afrika. Itu menunjukkan sebelum lempengan bumbu itu bergerak, memisahkan dua benua, dulu sudah terjadi binatang-binatang. Sebab tidak ada evakuasi binatang dari Afrika ke ini. Berarti terjadi dulu, tadinya menyatu makhluk hidup semacam itu. Jadi saya kira ini persoalannya adalah teori konspirasi, the flat earth itu lagi sedang banyak dibicarakan orang gitu ya. Ya silakan saja namanya ilmu pengetahuan, silakan yang penting bagaimana Anda bertahan membangun satu argumentasi. Teori tentang alam semesta di extending the universe yang dikumandakan oleh George Lemaître, itu sampai sekarang masih bertahan. Teori-teori yang sebelumnya seperti bintang kembar, seperti teori nebula, itu semuanya gagal karena tidak mampu bertahan. Sementara teori, the big bang, artinya bukan ledakan sesungguhnya ya, tetapi juga merupakan satu pengembangan ya, yang berbentuk seperti trompet begitu. Dan alam ini sampai sekarang terus mengembang. Bulan sendiri, bulan yang dikatakan dari dulu tetap stabil karena perimbangan antara sentrifugal bulan dengan gravitasi. Si bumi berimbang, kenapa dia sentrifugal? Karena bulan sendiri ketika mengorbit bumi, itu namanya disebut dengan orbit sinkron. Orbit sinkron itu adalah orbit yang selalu menampakkan satu wajah. Nah ketika bulan itu mengelilingi, mengorbit matahari dengan orbit sinkron, maka akibatnya dia menemukan gaya dorong keluar namanya sentrifugal. Kekuatan sentrifugal dan kekuatan diaitan bumi ini seimbang, sehingga tetap stabil jarak antara bumi dan bulan. Akan tetapi, setelah diteliti lebih jauh lagi, ternyata sentrifugal lebih besar sedikit dari gravitasi bumi. Sehingga tercatat setiap tahun bulan menjauh sekitar 3 cm. Nah setelah 400 miliar kemudian, kita sudah tidak melihat bulan lagi. Ini artinya bahwa alam semesta ini saling mengembang dan tidak berbenturan, semakin menjauh disebut dengan de-extending the universe. Terima kasih kerana begitu. Baik, terima kasih Ibu ya untuk penjelasan yang begitu rinci tentang de-extending. Terima kasih kerana menonton!